Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara upload lebih dari 2 foto dalam 1 instastory. Dengan cara di video ini, kalian bisa langsung upload beberapa foto dalam 1 instastory sekaligus. Tentunya tanpa perlu memakai aplikasi tambahan lainnya. Jadi di sini kita langsung menambahkan beberapa foto dari galeri kalian langsung ke Instagram story-nya. Jadi nanti di 1 Instagram story, kita bisa menambahkan beberapa foto sekaligus secara simple dan mudah. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menambahkan beberapa foto sekaligus dalam 1 instastory ini. Untuk cara yang pertama, buat kalian yang menggunakan keyboard swiftkey, kalian bisa langsung menambahkan beberapa foto sekaligus langsung dari keyboard ini. Pertama kita set dulu background utama di story-nya. Kalian bisa langsung foto background normal seperti ini, atau kalau kalian ingin background dengan warna yang polos, kalian bisa langsung menambahkannya di mode create. Mode ini ada di bagian sebelah kirinya. Di mode create ini, kalian bisa memilih warna dari background story kalian. Misalnya kita pilih warna yang ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa foto di story ini. Caranya adalah dengan tap saja di bagian story-nya, kemudian kita pilih keyboard di bagian swiftkey keyboard. Selanjutnya di bagian ini, kita tap di bagian emoticon. Kemudian kita pilih yang bagian stikernya. Di sini kalian bisa langsung membuat stiker langsung dari foto di galeri HP kalian. Di sini kita tap di bagian foto di bagian kanan ini. Kemudian di sini kita bisa langsung pilih foto yang ingin dijadikan stiker. Selama memilih fotonya, kita bisa langsung send fotonya ke dalam story Instagram. Dan hal ini tentunya bisa juga kalian lakukan berulang kali untuk foto-foto selanjutnya. Di sini kita pilih lagi stiker yang tadi. Kemudian kita pilih gambarnya dan langsung kita send ke bagian ini. Untuk kalian yang menggunakan swiftkey keyboard, tentunya metode ini adalah metode yang paling mudah dan paling cepat. Kekurangan dari cara ini adalah kalian hanya bisa menambahkan foto-foto dari folder kamera saja. Jadi untuk foto-foto di folder yang lain, tidak akan terbaca di bagian stiker di swiftkeyboard ini. Untuk foto yang tidak muncul melalui bagian keyboard ini karena bukan berada di folder kamera, kalian bisa mengakalinya dengan screenshot foto yang ingin kalian posting ke instastory. Misalnya di foto ini, di instastory, kita tidak bisa menemukan fotonya dengan cara yang tadi. Jadi supaya muncul, kita tinggal screenshot saja foto yang ini. Selanjutnya kita edit foto hasil screenshotnya dan kita crop bagian-bagian yang tidak termasuk dari bagian fotonya. Kemudian tinggal kita klik save. Setelah kita klik save, sekarang kita update lagi fotonya melalui instastory dengan cara yang tadi. Dan di sini langsung muncul foto yang sudah kita screenshot tadi. Sekarang tinggal kita tap saja fotonya dan langsung bisa kita masukkan ke dalam instastory seperti cara yang tadi. Setelah menambahkan beberapa foto seperti ini, sekarang kita tinggal sesuaikan saja warna background sesuai dengan foto yang ingin kalian upload. Kemudian kalian tinggal tambahkan saja tulisan-tulisan atau coretan di background seperti ini. Dan sekarang tinggal tambahkan saja tulisan sesuai dengan selera masing-masing. Dan sekarang postingan instagram kalian pun langsung bisa kalian upload dengan beberapa foto sekaligus. Di sini kalian tidak hanya bisa upload 3 foto saja. Kalian juga bisa menambahkan banyak foto lagi dengan cara yang sama seperti ini. Cara ini adalah cara yang cukup mudah untuk pengguna swift keyboard. Buat kalian yang tidak menggunakan swift keyboard dan hanya menggunakan keyboard bawaan dari handphone, kalian juga bisa update beberapa foto sekaligus di satu instastory. Caranya adalah dengan memanfaatkan fitur clipboard. Untuk update 2 foto atau lebih di satu instastory, caranya sama seperti cara yang tadi. Kita harus screenshot dulu foto yang ingin kita masukkan ke instastory-nya. Kalau kita screenshot, kita crop fotonya. Kemudian kita klik save. Kita langsung screenshot foto-foto yang ingin kita upload di instastory sekaligus. Jadi nanti kita tinggal pilih-pilih saja fotonya. Setelah screenshot, kita langsung crop fotonya sesuai dengan ukuran foto yang kita inginkan. Kemudian kita klik download di bagian sebelah kanan ini. Kemudian kita crop dan sesuaikan juga ukuran fotonya. Dan sekarang kita langsung download dan lanjut ke foto yang ketiga. Untuk foto yang ketiga, langsung kita screenshot dan juga kita crop seperti cara yang tadi. Setelah menyesuaikan ukurannya, kita langsung download dan sekarang sudah ada 3 foto yang kita screenshot dan kita crop. Sekarang kita bisa langsung masukkan ketiga fotonya sekaligus ke satu instastory. Dan kemudian kita tekan lama di sini dan kita pilih clipboard. Di sini akan langsung muncul beberapa foto yang sudah kita screenshot tadi. Clipboard ini juga bisa langsung kalian akses di bagian Samsung keyboardnya. Di sini akan langsung muncul foto-foto yang sudah kita screenshot dan crop tadi. Selanjutnya tinggal pilih foto-fotonya dan langsung kita tambahkan ke story Instagramnya. Kalian bisa menambahkan beberapa foto sekaligus dalam satu story dengan cara yang ini. Di sini tinggal tap saja dan tekan lama di bagian ini. Dan sekarang kalian bisa langsung menambahkan beberapa foto sekaligus di dalam satu instastory dengan cara yang ini. Dan itulah dia cara menambahkan beberapa foto di satu instastory dengan handphone Android. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Sampai kalian mendapatkan notifikasi saat ada video-video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar tentang video ini, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa DM langsung ke Instagram kita di adsunstertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax